Hari ini gue bertamu ke tempat bersejarah. Seorang musisi legenda Indonesia yang terkenal dengan panggilan Satria Bergitar. Ini dia, Roma Irama. Sebagai seorang living legend di tanah air, gelar Raja Dangdut pun disematkan kepada pria kelahiran Tasik Malaya ini. Bakat seorang Roma Irama di dunia musik sudah terlihat sejak kecil. Sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar. Roma Irama telah menciptakan kurang lebih seribu lagu dan telah membintangi lebih dari 20 film. Namun, selama perjalanan karirnya, tetap saja seorang Roma Irama mendapatkan ujian dan cobaan. Di sini, beliau akan menceritakan tentang kejadian ketika anaknya harus masuk ke penjara karena narkoba. Dan bagaimana cara dia merespon dengan kasih dan cinta. Inilah dia, kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Baik guys, sekarang ini kita ada di Soneta Records dan udah pasti kalian tahu kita akan ngobrol sama siapa. Tapi sebelum itu gue pengen ngomong dulu kepada kalian semua dari tetangga kamu yang baru aja bergabung dan mungkin baru aja kenal sama kita. Well, kalau misalnya lu ngeliat baju gue dan lu suka sama baju kita, well, langsung aja cek our official merchandise store, itu di Tokopedia, itu langsung cek, search aja DMN official merch. Dan atau mungkin lu bisa langsung foto QR code yang ada di sini. Dan lu bisa ngedapetin official merchandise dari kita. Inilah dia Bang Haji Romayirama. Bang Haji, welcome. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang. Terima kasih banget. Aduh Bang, beneran deh. Saya, kita coba ngatur ini sebenarnya, Bang Haji sendiri sebenarnya udah ada di pikiran saya sejak 2 tahun yang lalu kali Bang. Pas kita di acara Ruang Guru kali ya, tapi pada saat itu mungkin masih belum ada Youtubenya, tapi setelah kita ketemu lagi di acara yang online shopping itu, itu saya nanya tuh, saya sempat tanya, boleh gak interview sama Bang Haji? Dan itu 2 tahun yang lalu Bang, sampai akhirnya sekarang nih baru. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Bang, saya pengen flashback sebenarnya. Dari awal banget Bang Haji, waktu masa kecilnya sampai sekarang ini udah hampir 76 tahun ya. Itu udah pasti mengalami banget banyak asam garam dari kehidupan ini gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita flashback di masa kecilnya Bang Haji, itu masa kecilnya seperti apa sih Bang? Masa kecil saya sama masa kecil Anda. Iya, bedanya satu di fluid yang satu. Artinya masa kecil itu, yang saya ingat ya, saya memang suka-suka musik gitu. Suka musik, itu yang masih saya ingat kalau di kelas itu, saya selalu di, ketika suruh nyanyi depan kelas, saya gak nyanyi lagu anak-anak gitu. Saya nyanyi lagu orang-orang dewasa. Lagu Barat saat itu atau lagu? Lagu Barat ada. No other love can warm my heart. Wow, ya. Terus lagu India gitu kan. Merah dilipukari aja. Jadi udah nyanyi lagu Barat, nyanyi lagu India, nyanyi lagu Jepang. Wow. Jadi saya suka menyanyi sejak di bangku SD kelas 1, kelas 2 waktu itu. Umur berarti, umur 6 tahun, umur 3 tahun. Suka banget musik dan, disana sudah ada sense of religion gitu ya. Sudah suka kepada agama gitu waktu itu. Itu, kalau suka politik juga sejak kecil ternyata. Wow. Indikasinya begini, kalau Bung Karno Pidato di radio, itu saya dengerin sampai habis itu. Wow. Gak boleh ada orang ganggu itu. Wow. Itu sense of politics saya rasa. Iya, iya. Kemudian agama, kalau saya ada orang-orang dewasa ngaji gitu kan. Bicara sama, saya nguping gitu. Sanongkrong tempat pengajian-pengajian orang dewasa gitu kan. Wow. Nah itu yang saya tahu, masa kecil saya itu suka musik, suka agama, dan suka politik. Makanya saya sering bilang, seni, agama, politik itu, satu nafas dalam kehidupan Roma. Kayak gitu kira-kira. gak bisa, gak bisa dipisahkan. Itu adalah bagian dari Anda. Gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Ya, ya. Lalu kalau, saya jujur pengen belajar sih sebenarnya. Pengen belajar dari Bang Haji juga gitu. Karena gini, saya semangat banget untuk ngobrol sama Bang Haji, karena seperti tadi, yes. Kayak dakwahnya ada. Secara karir entertainment, wah udah, udah luar biasa sekali gitu ya. Dan sampai akhirnya, di politik sendiri juga, udah banyak makan asem garamnya juga gitu. Nah, mungkin sekarang saya pengen fokus lebih ke, entertainment dulu sebelum nanti kita masuk ke bagian agama gitu. Di entertainment, itu ceritanya sampai akhirnya, dan kita tadi barusan ngobrol, kalau misalnya dangdut itu terciptakan oleh Bang Haji Rumah Irama. Jadi sebelum Bang Haji, belum ada tuh yang namanya dangdut. Yes, ada musik Melayu, tapi term dangdut itu sendiri diciptakan oleh Bang Haji. Itu boleh ceritain gak awalnya? Oke, saya luruskan ya bahwa, kata-kata dangdut, itu banyak yang mengklaim. Muncul bahwa ada orang yang mengatakan, itu dangdut itu bahasa saya, istilah saya. Ada orang yang mengatakan, kalau itu saya yang pertama munculnya isa dangdut. Oke. Saya melihat dangdut ini sebagai cemohan, elit musik Indonesia saat itu. Ketika dangdut masih bernama Orkes Melayu, itu saya kan dulu bergaul sama anak-anak pop, sehingga kan saya pernah jadi juara pop singer Asia Tenggara ya. Ya, karena memang saya waktu itu memang di dua kubu ini. Saya punya grup band, kadang-kadang malam minggu yang satu saya nyanyi di pesta-pesta anak-anak muda, anak-anak The Half gitu kan, dengan lagu Beatles, Rolling Stone. Tapi di malam minggu yang lain saya nyanyi di kampung-kampung Becek, nyanyikan lagu-lagu India, lagu-lagu Melayu, kayak gitu kan. Nah jadi, saya dengar istilah dangdut itu sebagai cemohan. Oke. Versi saya ya. Oke. Dengan orkes Melayu, cemohan terhadap orkes Melayu. Artinya apa dangdut itu? Dangdut itu sebetulnya, kalau Anda dengar, maka saya bikin lagu judulnya Viva Dangdut. Oke. Oke. Itu sebetulnya dangdut itu. Dia aslinya adalah musik Melayu berasal dari Delhi, Sumatera. Ya. Tanjung katung airnya biru, tempat orang bercuci muka, gitu kan. Kemudian kira-kira pengaruh barat, hindi, dan sebagainya, sebagainya. Ya. Jadilah orkes Melayu. Dibilangnya orkes Melayu, padahal sebenarnya dari Sumatera tuh. Melayu asli dari Sumatera. Nah, lalu, what is dangdut? Dangdut itu, pertama tadi saya katakan asalnya dari cemohan. Cemohan orang-orang elit musik. Anggapan aja kayak, wah, lu mah, taste-nya dangdut lu, kayak gitu. Jadi misalnya, cemohannya seperti itu ya. Nah, dulu belum ada taste dangdut. Tapi, dangdut, orkes Melayu, dangdut, dangdut. Oh, kayak gitu. Cemohannya kayak gitu. Oh, lu mau nyanyi orkes Melayu, dangdut, dangdut. Oke, 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 ngerti sekarang. Oke, oke. Nah, itu kemudian saya angkat dalam sebuah lagu. Saya bikin judul-judul lagu, dangdut saat itu. Yang sekarang dikenal sebagai lagu Terajana. Terajana, iya. Sering kita melihat musik di Taman Ria. Iramanya Melayu, dua sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Jadi dangdut suara gendang. Itu jadi saya angkat ke, menjadi sebuah judul lagu, dunia dangdut. Oke. Tapi sekarang dikenal Terajana. Iya, 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 iya. Oke, jadi berarti sebenarnya, dulu itu cemohan, dan akhirnya Bang Haji bilang, wah ini gak bisa nih. Kita bikin aja nih langsung nih dangdut nih. Oke, jadi waktu itu orkes Melayu dicemohkan sebagai dangdut. Akhirnya, saya ciptakan lagu berjudul dangdut. Kemudian, saya membuat satu revolusi musik orkes Melayu. Dia revolute, karena saat itu terjadi, apa, rock favor di dunia ya. Yang dibidani oleh Led Zeppelin dan Deep Purple, mendunialah rock itu. Iya. Waduh ini, kalau orkes Melayu tidak direvolute, lanjut nih, habis nih. Ya. Ya gitu kan. Maka terbesitlah, bahwa bagaimana supaya orkes Melayu tetap eksis, saya revolute lah. Saya revolute, misalnya pertama equipmentnya ya, dari akustik menjadi elektrik. Dulu orkes Melayu itu akustik semuanya. Gitar, akustik, gitar semuanya akustik, saya revolute elektrik. Kemudian, saya tambah unsur-unsur seperti drum, yang dulu di orkes Melayu itu gak ada. Lead gitar di orkes Melayu itu gak ada. Oke. Nah kemudian dari sisi beat, saya masukkan beat-beat dari rock kan. Ya. Itu kan bukan orkes Melayu. Itu rock banget. Iya, rock aja. Tapi sense of musiknya tetap ada Dangdut. Ya, ada Melayunya. Ada Melayunya gitu kan. Nah jadilah dari orkes Melayu ini menjadi genre baru yang menamanya Dangdut. Wow. Makanya disitu, tanpa sasadari sampai sekarang, siapa yang memberikan, yang melabelisasi Roma Irama Raja Dangdut itu saya juga gak tau. Dan apa mungkin dari revolusi itu, kemudian ada mengatakan kayak Joe Stone dari Inggris itu, bilang Roma Irama, apa, Godfather of Dangdut. Kemudian Andrew Wintraub, William Frederick dari Amerika mengatakan Roma Irama is the founding fathers of Dangdut. Dan mengatakan juga the founder of Dangdut. Ini gak ngerti yang pasti yang saya lakukan adalah bahwa bagaimana saya merevolusi orkes Melayu supaya be equal dengan musik rock yang saat itu melanda dunia gitu. Wow. Termasuk Indonesia gitu. Yap, dan sekarang ini mungkin lagi dilanda sama K-pop Korean. Iya gak sih? Jadi akhirnya sekarang ini Dangdut sendiri udah mulai harus direvolute juga, ada revolusinya juga. Iya kan, berevolusi juga. Saya gak tau jadi apa, tapi yang pastinya Dangdut saat ini di Indonesia, seperti apa? Kalau misalnya menurut Bang Haji sendiri. Iya, kalau saya melihat secara dari musikalitas ya, berkembang dan modern. Dan saya melihat teman-teman musik genital ini selalu dari aransemennya, mereka sudah mulai lebih modern dari yang dulu, kemudian teknik vokalnya gak kalah dengan penyanyi-penyanyi pop ya. banyak sekali misalnya ya Idol, Indonesian Idol itu ternyata penyanyi Dangdut, pandai nyanyi lagu Dangdut gitu. Iya, iya. Nah jadi dari sisi musikalitas semakin baik. Entah bikin musiknya, teknik vokalnya, dan juga bagaimana mereka tampil gitu kan. Menurut saya, lebih baik walaupun ada disana-sini ya, hal-hal yang keluar dari pakem Dangdut itu sendiri. Seperti apa misalnya? Misalnya erotisme, itu di Dangdut gak ada erotisme. Gak ada buka-buka aurat, kayak apa-apa. Dulu gak ada, Dangdut itu terkesan polite dan islami gitu. Orkes Melayu itu aslinya begitu, islami, polite, ya ada ya, ada joget, joget itu tari Dangdut, tarian Dangdut. Jadi dia asik ya, bukan erotisme, tapi... Menikmati musiknya lah, bukan erotisme atau menggoda. Iya, iya. Itulah joget Dangdutnya, dibilang joget. Dan itu terjadi, saya gak tau nih ya, apakah kita bisa ngomongin ini atau enggak, tapi maksudnya, saya ngerasa Bang Haji sudah berusaha banget membuat image Dangdut se-islami mungkin. Sepolite mungkin. Sepolite, iya, sesopan mungkin. Dimana dimasukkan juga unsur dakwah juga di dalam lagu tersebut. Tapi masuk unsur erotisme tersebut gitu. Itu sepertinya image Dangdut langsung berubah, berubah semuanya, total gitu kan. Jadi saya ngerti sih, kenapa Bang Haji saat itu bener-bener kayak mulai bersuara. Karena sesuatu genre yang Bang Haji ciptakan, seharusnya ke arah tertentu, tapi malah terbelokkan 180 derajat dari motivasi awal terciptanya Dangdut gitu. Bener gak Bang Haji? Secara umum begini, bahwa erotisme, by who itu saya gak mau katakan. Tapi erotisme itu satu penyimpangan dari keaslian orkest Melayu. Bahwa buka-buka awarat itu juga satu buah penyimpangan dari orkest Melayu. Makanya saya bikin organisasi orkest Melayu yaitu PAMI. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Itu sudah 20-30 tahun berdiri disitu dengan semboyan, bermusik, dan menghibur dengan akhlak mulia. Jadi saya ingin Dangdut ini menjadi pagar budaya dari penetrasi kultural yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita milih itu Pancasila. Dimana disana ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan. Tidak boleh Dangdut ini menjadi pemecah melahumat, tidak boleh menjadi keluar dari nilai-nilai religi. Karena disana ada ketuhanan yang maha esa gitu. Saya ingin Dangdut menjadi pagar budaya dari penetrasi kultural untuk Indonesia gitu. Bang Roma sendiri kapan sih menemukan Tuhan dalam hidupnya Bang Roma? Karena secara, kita tahu nih Bang Roma sendiri itu benar-benar wah kayaknya dekat sekali dengan Tuhan gitu. Amin, amin. Tolong beritahu kami saat itu ketika Anda memiliki kejadian itu ya mungkin. Oke, oke. Jadi memang dulu saya beragama Islam secara tradisional. Arti yang apa-apa. Arti yang apa-apa. Arti yang apa-apa.